Jadi mungkin seperti Bapak Ibu sudah tahu, TAM juga salah satu customer kita dan melalui jurnya ada. Jadi di sini ada dua sebenarnya solution service yang diterapkan di TAM itu secara function ini adalah dari sisi dealer. Jadi untuk technical communication, jadi service membuat suatu portal menjebakani antara TAM dengan technical dealernya. Jadi bagaimana dengan cepat para dealer itu mendapatkan knowledge, informasi, understanding customer punya aset itu seperti apa. Dari dia punya warantinya, dari dia punya spare part, issue technicalnya, kolaborasi antara dealer dengan TAM itu menggunakan portalnya di sisi SAPOS. Dan yang kedua itu adalah di IT helpdesk-nya. Jadi sebenarnya SAPOS itu bukan cuma just CRM, tapi juga bisa untuk IT helpdesk juga. Jadi di mana menjebakani semua business user, stakeholder, mungkin kalau Bapak bisa lihat di sini, many ya, stakeholder-nya mulai dari demand support, terus dealer management, face to logistic, itu bagaimana kalau mereka ada issue segala macam, mereka bisa submit informasinya. Dan itu di track di dalam platformnya SAPOS, di mana tim IT helpdesk-nya itu memberikan solution dan menge-track SLA yang harus disampaikan. Jadi ini adalah semua report, dashboard tentang bagaimana digital service performance, work handle, itu semua sudah terintegrasi saat ini, dengan beberapa legacy system yang ada di TAM. Ya, mungkin lebih lanjut ceritanya, mungkin nanti next session bisa kepadam tadi juga, begitu ya. Sebelum saya masuk, mungkin saya mau sedikit share, memang karena ini automotive industry adalah salah satu target dari acara kita, gitu kan. Cuma mungkin ini sedikit informasi, bahwa sebenarnya self-force customer success platform juga bisa dipakai untuk beberapa industri, mungkin ada beberapa install base-nya kita, gitu kan. Jadi bisa Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya dari tadi ada Toyota, ada Lexus, ada Unitecator, itu juga salah satu customer-nya kita, jadi use case-nya banyak. Bagaimana kita nggak cuma dari sisi meningkatkan improvement dari sales, tapi only channel customer experience juga kita kondokan di sini. Membantu Bapak Ibu bagaimana men-trade customer Bapak Ibu, kedepannya dengan berbagai macam channel. Yang mulit nggak tahu, channel-nya bertambah terus setiap tahun ya. Dulu mungkin cuma baik email, baik telepon, sekarang udah social media, WhatsApp, chat blog, sudah banyak sekali ranahnya. Yang bagaimana kita terus meningkatkan improvement customer service satisfaction. Oke, mungkin ini sedikit customer success story-nya kita, kita bisa open nanti buat discussion lebih lanjut. Saya masuk untuk next session-nya, ini dari Savos yang kita tunggu, jadi saya undang Jonas. Pasartikel itu terjadi Christmas. Americans. Be stas.